Fena Melinda akan menyambangi Polda Jawa Timur, Kamis, 26 Januari 2023. Kedatangan Fena Melinda ke Polda Jawa Timur untuk bertemu penyidik, guna menjalani pemeriksaan tambahan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialami olehnya. Kabar tersebut dibenarkan oleh Putra Fena Melinda, Atala Naufal yang menyebut ibunya akan ke Surabaya, memenuhi panggilan penyidik. Kayanya besok mama mau kesana untuk lengkapin beberapa informasi lagi, kata Atala Naufal ketika ditemui di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 25 Januari 2023. Atala menyampaikan, Fena siap bertemu penyidik karena kondisi kesehatannya sudah pulih, usai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan. Ya Alhamdulillah sekarang mama sudah menemukan terapis bisa membantu mental dia juga kan, ucapnya. Atala Naufal pun tak menyangka, kalau ibundanya akan menerima hal pahit, yakni mengalami KDRT yang diduga dilakukan suaminya sendiri, Ferry Irawan. Hanya saja, Atala Naufal memastikan setelah beberapa minggu, kondisi Fena Melinda sudah pulih dan bersiap untuk meneruskan kasus KDRT. Sudah mendingan, jadi ya lebih betersih. Ya aku enggak ngangka, karena sudah anggap Ferry Bapak sendiri. Tapi yaudahlah, ujar Atala Naufal. Sebelumnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami Fena Melinda, diduga dilakukan suaminya, Ferry Irawan tersu berproses di Polda Jatin. Fena Melinda seakan tak mau memaafkan dan berdamai dengan sang suami, karena memilih Ferry Irawan mendekam di penjara atas kasus dugaan KDRT. Amarah Fena Melinda tak sampai di situ saja. Kabarnya, ia akan menceraikan Ferry Irawan setelah mereka menjalani bahtera rumah tangga hampir setahun.